Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sobat Badak semuanya Bener banget dan balik lagi di podcast Entap Entul Bersama Bunda Vita yang baik hati dan tidak sombong pastinya Dan juga Ucil Hari ini kita bakal ngebahas apa sih sebenernya Jadi tema kita pada hari ini adalah Jangan limit dirimu Yuk eksplorasi Mantep banget Gimik yang baru 5 menit tadi kita pikirkan ya Saya mah ikut-ikut aja begini memang Om Pimpa Aliyum Gambeng Malam Pimpa Aliyum Gambeng Om Pimpa Aliyum Gambeng Malam Pimpa Aliyum Gambeng Bukan emak ijazah pake baju rombeng ya Ini emaknya siapa sih sebenernya nih ya Emak ijazah Emak ijazah bener Eh kok kita cuma berdua sih Iya yang satu kan belum ada gimmicknya ntar dulu dong Kok saya lagi buat gimmick sama emak ya Kenapa dihancurin gimmick saya ya Ntar dululah kalau begitu lah nanti kita bakal panggilin yang satu lagi ya Mentang-mentang disini gak ada orang ngomong kau ya Memang oke ya hari ini kita bakal ngebahas soal jangan limit dirimu yuk eksplorasi Kalau misalkan kita berbicara tentang eksplorasi Jangan limit dirimu itu berbicara tentang zona nyaman Iya Zona nyaman Ada lagunya ya Bener Siapa Ini Romairama Bercanda aja kerjaannya Aduh Ya Itu Jadi Kita berbicara tentang zona nyaman Kalau misalkan zona nyaman itu gak jauh-jauh dari namanya pekerjaan Cita-cita Tingkat apa Misalkan suka sama seseorang atau apa segala macem Itu masuk ya Masa juga Zona nyaman Kalau misalkan Di keluarga juga ada dong Iya bener Nah Iya Semua aslinya nya ada deh Bener kita bakal berbicara dulu soal yang namanya ini Cita-cita waktu kecil Cita-cita waktu kecil Kalau misalkan dulu Bunda Vita Cita-cita ayahnya jadi apa Cita-cita ayahnya Oh iya cita-cita ayahnya Bunda Vita Kayaknya gak ngasih tau ke aku tuh dia Enggak Enggak Saya kan tadi bercanda harusnya anda ketawa dong Enggak ya Astaga memang ya Tidak bisa jadi kompromi ya Ini agak susah ya Ini yang buat masuknya ya Saya kan nanya anda Harusnya kan gimmicknya saya nanya anda Iya Terus kan kamu nanya ayahnya Harusnya saya ketawa ya Harusnya ketawa Telat ya Oke ya Gak apa-apa ya Aduh Yang penting masuk dulu dikit ya Oke Kalau cita-cita dari mamanya Bunda Vita Oh Kayak gitu konsepnya ya Jadi kita bercandanya begitu ya Oke 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 Cita-citanya dari Bunda Vita dulu kecil apa Kalau dulu sih aku cita-citanya itu mau jadi Jadi terus Aku jadi model sebenarnya sama pramugari Mau jadi model modelnya yang ABS atau enggak nih Yang roda 4 subspensinya gimana modelnya Itu sperpat ya Itu mobil Aduh Susah banget ini ya Bercanda sama dia nih ya Ini saya harus bawa bercanda-bercanda dari zaman rusaha nanya deh kayaknya deh Baru masuk deh ke anda deh kayaknya deh Aduh Aduh susah banget ini ya Bercandanya sama dia ya Oke ya Susah nih Susah nih mah kocak Nah iya apalagi curhat Oh kayaknya cuma kamu doang deh Ini yang nggak cocok surat sama aku Min Masa Cocok-cocok aja Cocok-cocok aja Cocok-cocok aja Berubah ya Berubah Dulu tuh yang pertamanya pengen jadi pembalap Wow dulu suka Pembalap karung Kocak Nah kan lucu kan Kalau misalkan kita bawa bercanda-bercanda anusaha nanya tuh memang lucu ya Oke Enggak pembalap mobil Dulu tuh suka banget Namanya balapan apapun balapan sih Balapan motor, balapan mobil, balapan sepeda Tamiya Tamiya Enggak Karena kan saya bukan drivernya kalau Tamiya Saya harus jadi driver pembalap gitu Terus abis itu seiring berjalan dengan waktu Berubah lagi jadi pemain bola Karena waktu itu Bola tuh lagi seru-serunya banget Terus abis itu ucil juga jadi pemain Pengen banget jadi pemain bola Aduh Ya ini kalau nggak di belakang kamera Sudah saya keluarkan itu tadi ya Nah Jadi ini kalau misalkan naik tuh Beda tuh ya jadi pemain bola Tapi setelah itu di SMA Sebenarnya pengen jadi koki Dan sekarang aku tahu cita-cita kamu apa Jadi burung ontak Kocak Ntar lagi mau di becandain begitu kan Kamu jadi PT kan Nah bukan sih sebenarnya Iya sih Berarti kamu kemarin cerita ke aku itu bohong Bukan bohong Maksudnya itu bukan cita-cita Beda Nah itu Coto-coto Mau kan lucu lagi kan Emang bercandahan rusahananya Ini masuk semua ya Coto-coto Cita-cita Lebih gampang ya Kita mikirnya gampang aja gitu Nah kalau misalkan abis itu SMA kan berubah jadi koki kan Iya Nah dari koki Ih ada masuk Nih Oh ya dari Koki Abis itu masuk ke dunia perkuliahan beda lagi Cita-citanya pengen jadi multimedia Maksudnya Kayak video editor Fotografer Cinematographer Apa segala macem di bidang itulah Terus abis itu Kok Reddup ya kita ya Kok Reddup ya lama-lama kita ya Kok Reddup ya Kok Reddup ya Memang bentar lagi kita mau di shutdown kayaknya ya Dari klub sobat badak ya Ntar dulu nggak ya Ini lagi cerita Tiba-tiba Kok Reddup Nah abis itu Sekarang Berubah lagi Jadi accountant Cita-cita aku Banyak ya Cita-cita Banyak banget Apakah sudah ada yang terrealisasi Belum Belum Tapi masih semangat nggak Semangat sih semangat ya Mengejar cita-cita tuh Pasti kita harus punya ambisi tertentu Kita harus semangat mengejar cita-cita Tapi ya kalau memang bukan jalannya di sana Yaudah kita nggak bisa ngapa-ngapain juga kan Tapi kan sesuai tema ya Kamu tuh harus Eksplorasi 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 Benar Nah kalau Kalau misalkan Bunda Vita nih Dari dulu sampai sekarang Apakah pekerjaannya sama Karena Kalau kita berbicara soal eksplorasi Tidak jauh-jauh dari yang namanya kita tingkat zona nyaman Iya Nah kalau misalkan dulu nih Ucil tuh dulu pernah yang namanya Ucil tuh udah kerja dari SMP Oh ya? Nah aku tuh kerja Pertama kali jadi guru bimbel matematika anak SD Dan setelah itu Langsung masuk ke dunia yang namanya Berapa tuh Vinya? Aku tuh dulu murah banget ya Vinya ya Dulu tuh 500 ribu 1 bulan 1 bulan nggak tuh 1 bulan? Berapa? 500 ribu Oh emang murahan Iya tapi kan maksudnya itu belum ada pengalaman ya Sobat-sobat badak ya Aduh Ini kalau misalkan ada sobat badak disini Kacau ini ya Betul Nah setelah itu jadi freelancer di bidang master of ceremony Abis itu video editor, fotografer Terus pindah lagi Dari sana jadi marketing sales di salah satu perkuliahan Terus abis itu berubah lagi Jadi barista di 2 cafe selama 2 tahun Oh ya dimana? Aku cafe nya Waktu itu pernah jadi barista di daerah Tanggerang Selatan sana Dua-duanya di Tanggerang Selatan Dua-duanya di Tanggerang Selatan Terus abis itu Kamu tuh emang tipe pekerja keras tuh ya? Iya Bagi waktu nya gimana tuh? Nah Karena kamu tadi cerita dari SMP ya kamu udah Sekolah udah apa? Kerja kan? Nah itu bagi waktu nya gitu Antara pekerjaan dan pekerjaan Lucu ya? Anda mau ngelucu kan? Bercanda-bercanda anroma irama dibawa lagi semua kesini ya Gimana? Kalau dulu tuh Karena waktu SMP jadi guru bimbel Nah karena waktu itu Bimbel Untung saya masuk ya Ini kalau misalkan disini ada kakak kita Dia gak masuk loh itu ya Bercantai itu ya Apa ini apa gitu ya Nah kalau dulu tuh guru bimbel Karena waktu itu lagi libur SMP 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 dunia persekolahan lagi libur Jadi tuh Aku Ngambil waktu libur itu untuk bekerja Dia gak pose ke kamu Kamu kenapa begini-begini Pikiran aku gini dia Nah terus abis itu Kalau jadi freelancer Itu kan event-event nya tertentu doang Jadi gak terlalu banyak gitu Kalau ada event aja ya? Benar kalau ada event aja Kalau misalkan marketing Di salah satu dunia perkuliahan Kalau itu tuh lagi libur Dari SMA naik ke kuliah Nah itu liburnya tuh kan paling panjang tuh ya Liburnya bisa dua bulan sampai tiga bulan Daripada ngapa-ngapain jadi marketing Tapi gak pernah skip kan? Maksudnya Jeda dulu sekolahnya Oh enggak aku gak pernah Dari dulu tuh selalu on track On track Gitu Terus abis itu Waktu jadi barista Aku tuh sebenarnya part timer dulu jadi barista Karena kan aku ada dunia perkuliahan Jadi aku nyocokin tuh sama dunia perkuliahan Namun karena ada covid Jadinya kan kuliah itu di online-kan semua Enak ya Enak Jadi bisa langsung Kuliah iya kerja juga iya Jadi langsung tambah aja full timer semua Nah abis itu Pindah lagi Pindah lagi gitu Jadi Kalau dibilang soal cita-cita Sebenarnya Ucil lebih eksplorasi ke pengalaman pekerjaan Ucil Gitu Kalau misalkan dari Bunda Vita sendiri Jadi kalau misalkan dari dulu nih sampai sekarang Ceritain dong Eksplorasi apa aja yang Bunda Vita tuh udah lakuin selama ini Ini jujur dari kuliah gitu Aku enggak enggak ini sih Dari kuliah maksudnya Pekerjaan aku enggak pernah ada yang Apa Based on kuliah aku gitu Enggak pernah on track dari kuliah Oh iya benerah Karena kebelulah aku ngambil kuliah pariwisata Gitu Dan pekerjaannya itu aku pernah di pinpeg Pernah sales marketing Pokoknya sales marketing gitu deh Terus marketing Distributor packaging Terus awal-awal kerja tuh aku dari SPG dulu Jadi selesai Dari kuliah tuh aku udah ngambil-ngambil SPG tuh Kan bisa Kalau harga bikin itu suka Bener Aku ambil kan Dari teman-teman gitu Ditawaran SPG gitu Nah dari situ Terus Terus ditawarin Pertama Dari SPG ke IO nya adik aku Adik aku ada ICO Jadi admin di input aku Gini Oke aku ambil Dua tahun disitu Terus Lalu abis itu ke fintech Ke fintech 2 tahun juga Dari fintech aku ke distributor packaging Itu setahun lagi Diulang lagi tuh Oh iya iya Lupa aku Nah sekarang disini deh Oh gitu Jadi gak pernah Gak ada yang sama Sama background kuliah aku Tapi ya itu Aku terus Aku jalanin aja Karena menurut aku Aku akan Aku ingin mengeksplore diriku nih Bisa gak nih aku mengerjakan Karena dulu Apalagi kalau misalkan jadi barista ya Waktu Ucil pengen jadi barista tuh Karena ngeliat tren barista tuh Kayak keren banget Terus cafe kan buka banyak dimana-mana Dengan panggilan sebutan barista Seseorang yang buat kopi tuh kayak Wah keren banget Terus jadinya Ucil pengen coba Ah bisa gak sih Kalau misalkan Ucil jadi barista ternyata bisa sampai 2 tahun Nah iya makanya jangan Dilimitkan dirimu Harus eksplore gitu kan Tapi ini aku ada info Beberapa info nih Ucil nih Jadi Ada 10 cara ampuh nih Untuk memaksimalkan potensi diri sendiri Tapi sebelum masuk kesana nih Bunda Vita ya Ucil mau nanya nih sama Bunda Vita Kalau misalkan dulu ya Ini ada orang tua Ucil Dan juga ada satu Pemahaman yang berbeda nih sama orang tua Ucil Kalau orang tua Ucil tuh bilang Yaudah kamu eksplore aja Yaudah kamu jangan disitu-situ aja bidangnya Karena dulu tuh Ucil tuh sempet mau 2 tahun jadi barista Ucil tuh mau buat dunia barista itu jadi profesionalitasnya Ucil Sebenarnya tuh pengen kayak gitu Cuman orang tua Ucil bilang dia gak setuju Mending kamu keluar Kamu cari pengalaman lain Atau kamu eksplore lagi Kata dia seperti itu Jadi biar pertama pertemanannya gak gitu-gitu aja Terus yang kedua Biar kamu kebuka sama dunia luar Dunia luar tuh lagi ada apa aja Terus kamu bisa profesional di bidang apa Kamu punya skill lain Nah tapi di sisi lain ada satu pemahaman yang Ucil sebenarnya setuju Di mana kalau misalkan kita gali lobang Jangan gali lobang banyak-banyak Gali lobang satu tapi dalem banget Oh jadi maksud kamu fokus gitu Jadi fokus sama satu aja Di satu pekerjaan itu tapi kamu dalemin banget Iya Karena kamu profesional di bidang itu Betul dan itu ada pemahaman di luar orang tua Ucil gitu Yang sebenarnya Ucil tuh setuju juga nih Oh bener juga kalau misalkan gali lobang ya jangan semuanya kita gali gitu ya Jadi gali lobang satu tapi fokus sampai dalem Oke Nah itu menurut Bunda Vita itu gimana? Hmm itu oke juga sih itu kan dengan kata lain kan kamu kan akan menjadi Kalau misalkan kamu terus disitu terus kamu mendalami suatu bidang itu Oh ujung-ujungnya nanti kamu akan jadi profesional di bidang itu kan Bener Yang mengakibatkan kamu akan menaik jabatan, menaik gaji gitu kan Setuju juga sih Nah tapi kalau misalkan kita ngomong soal eksplorasi Berarti nggak bisa yang namanya kita gali satu lobang sampai dalem dong Kalau iya betul sekali Kalau berarti dia kurang eksplorasinya di bidang dia sendiri Bener Gitu Hmm jadi Mengesplorasikannya ya di bidang itu Dia terus mendalami lagi Lebih lebih dalam lagi di fokus di pekerjaan dia yang itu Gitu dia masuk ke eksplorasi di bidang itu Hmm jadi misalkan ada satu bidang Bidang perekonomian nih tapi bidang perekonomian itu beda-beda Misalkan ada accounting Data scientific Blablabla Ya pokoknya di bidang itu Oh ini ada satu orang nih yang join Siapa yang join jangan tiba-tiba bilang mimin lagi nih ya Ini kocak juga kan nih kalau tiba-tiba mimin juga ya Ada Bunda Miftah Ya Bunda Miftah Huljana Bisa ambil nggak dia? Bisa ambil sendiri nggak dia min Bunda Miftah Huljana Assalamualaikum Ada Bunda kalau kata Kalau kata ocak berkalota Bener Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Miftah Udah gitu doang Udah ya memang gitu doang ya Jadi salam gledek namanya Oke Dikirimu ini Mau memberikan pendapat Pendapat apa bun? Pendapatan petak Bunda Miftah Huljana boleh ya Baru nyambung Baru masuk Oh bener baru nyambung Jadi Bunda Miftah Huljana ya Ucil kasih tau nih Kalau misalkan hari ini podcastnya tentang eksplorasi diri Kalau dari dulu nih Bunda Miftah Huljana ini Misalkan berpendidikan atau bersekolah Apakah sama dengan pekerjaan yang Bunda Miftah Huljana pernah lakuin? Nggak nyambung Maksudnya Ucil nanya nggak nyambung apa gimana nih? Ya maksudnya Maksudnya Sekolah dia Pendidikan dia sama pekerjaan dia yang sekarang tuh nggak Nggak nyambung Nggak nyambung Maksudnya gitu Jadi antara jurusan sekolah sama yang aku kerjakan itu maksudnya Kerjanya itu nggak nyambung Ya jadi kalau misalkan dulu nih Bunda Miftah Huljana misalkan belajarnya apa? Terus kerjanya apa? Aku kerjanya bagian penjualan Apa Bunda? Aku kan bagian penjualan Seketar ini Smea bagian penjualan Manajemen bisnis Halo Ya bener Saya lagi dengerin Bunda Miftah Huljana Ya aku bagian manajemen bisnis itu bagian penjualan Tapi kerjanya di bagian administrasi Nggak nyambung Bagian akutansi Jadi orang yang biasanya ngobrol sama orang Nawarin produk Tapi dia jadi admin di depan komputer Jadi dia di komputer Gitu Nggak nyambung Tapi kalau misalkan Bunda Miftah masih ini nggak dengan pekerjaan yang dulu itu yang admin itu Maksudnya stuck di situ aja atau masih ingin mencari-cari lagi? Aku dari pertama lulus sekolah udah tiga kali kerja Di bagian yang berbeda-beda Apa aja tuh Bunda Miftah Hul? Termasuk eksplorisasi diri ya Bunda Miftah ya Yang pertama baru lulus itu belum menerima ijasa Aku udah nyoba di bagian konter HP Ya kan? Oke Terusnya yang kedua itu aku di Di konter HP berapa lama Bunda Miftah? Konter HP baru cuma 6 bulan Oh oke terus? Terusnya aku di Pojok Busana Oh Pojok Busana itu bagian jadi manekit ya? SPG 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 Oh jadi SPG Ya oke lanjut Terusnya abis dari Pojok Busana aku di hotel Pojok Busana itu berapa lama Bunda Miftah Hul? Dua tahun Dua tahun abis itu? Di hotel Di hotel Di hotel jadi apa Bunda? Jablay Astagfirullah Sumpah kaget banget ya Bunda Miftah Hul bisa nggak? Jangan tiba-tiba Tolong Adi Spontan banget Bunda Miftah Hul Serius orang nanya serius? Di hotel itu bagian ini penagihan untuk laundry-laundry Oh bagian penagihan itu berapa lama Bunda di hotel? 3 Hotelnya jadi ya kadang bulan ini di hotel mana? Bulan ini hotel mana? Jadi pinggang-pinggang Oh gitu Jadi Bunda Miftah Hul sekarang kan kita ada di Recruitment Host & Talent di Klub Sobat Badak ya Nah Bunda Miftah Hul udah siap kerjanya mulai dari kapan Bunda? Kita lagi interview dia Iya kita kayak lagi interview dia ya Iya Kita nanya-nanya sampai berapa lama ya Ucil Iya Bunda Serius banget Serius banget nanyanya Ya kan nanya dong Karena kan kita berani bereksplorasi diri nih konsepnya temanya Jadi kita harus nanya juga nih sama salah satu Sobat Badak juga gimana cara menanyakan diri Karena memang cuma ada satu Bunda Miftah Hul ini di sini ya Karena cuma ada saya doang ya? Iya ada Bang Jai nggak? Ada Bang Jai nggak di sana? Bang Jai nggak di sana? Bang Jai nggak ngaji Hah? Lagi ngaji? Lagi? Ada yang Daryl Ya kalau kita tanya eksplorasi apa? Gak apa-apa Paling cuma ke rumah tetangganya doang Cita-citanya apa dari sekarang? Boleh Bunda Miftah Hul Daryl Daryl cita-citanya sekarang apa? Polisi 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 Oh polisi Kenapa dia sampai nanya mamanya dulu ya Cita-citaku apa gitu Kenapa mau jadi polisi? Daryl Apa Bunda Wita? Kenapa mau jadi polisi? Nanya dia kenapa jadi polisi? Kenapa? 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 Kenapa dinanya orang tua? Emang ini fun of men? Lagi ngertiin VR Bun Oh Ganggu aja emang nih Bisa-bisa Jadi tadi Bunda Miftah Hul Ngeletup geledek itu di sebelah anaknya? Iya Astaga memangnya Enggak boleh gitu Astaga Untung bang Jaya yang enggak ada Untung bang Jaya yang enggak ada Kalau ada bang Jaya yang enggak ada Kalau ada bang Jaya yang enggak ada Ditambahin lagi itu pasti sama dia Kalau ada bang Jaya paling enggak sama gue ngejablainnya Apa? Kenapa? Enggak ada bang Jaya yang enggak ada Astaga Kenapa disebut lagi? Duh Bunda Miftah Hul ini ya Udah-udah Udah-udah ya Besok-besok bayar ya kalau ngomong begitu ya Oke Kita berbicara soal eksplorasi diri ya Kita balik lagi ke balik ke tema ya Yang tadi aku mau sebutkan tuh belum dibahas Belum boleh-boleh langsung kita bahas Nah cara aku memaksimalkan diri itu salah satunya adalah cobalah hal-hal baru Benar jadi ini mungkin untuk Iya mungkin untuk sahabat-sahabat badak yang masih berada di zona nyaman ya Gimana caranya sih untuk keluar dari zona nyaman Contohnya misalkan Kamu enggak pernah jalan-jalan hiking misalkan Naik gunung Misalkan Naik gunung Nah coba tuh hal-hal baru itu Coba naik gunung Cari potensi-potensi cari eksplorasi baru gitu Misalkan sukanya ke pantai Sekali-sekali naik gunung atau kebalikan Misalkan Sukanya naik gunung Sekali-sekali ke pantai Jadi mencoba hal-hal yang baru Jadi Ketika kita mencoba hal yang baru Bener Karena ketika kita mencoba hal yang baru Akan mendapatkan pengalaman yang baru juga Dan mungkin akan menimbulkan Kenangan yang baru Iya saya enggak tahu Pas lain anda mau kemana Jadi langsung saya tembak aja gitu Ya Nah begitu Kalau misalkan menemukan hal-hal yang baru juga Bener Dan siapa tahu nanti bisa Ketemu orang baru Unlock potensial diri yang baru Karena kan kita enggak bakal tahu nih Siapa tahu ketika kita mencoba suatu hal yang baru Oh ternyata saya berbakat nih disini Ternyata saya bertalenta disini Saya lanjutin kan Hah Ini kerundungan saya gimana sih nih Ya udah bener kok ya Oke Udah bener Oke kita lanjut Untuk cara kedua Untuk cara kedua Supaya kita Bisa keluar dari zona nyaman Dengan mengejar impian kamu nih Bener banget Apalagi yang tadi ya Bunda Miftahul juga udah cerita Kalau misalkan dia itu Banyak banget pengalaman-pengalamannya Yang di luar dunia sekolah Dunia pendidikan gitu ya Jadi Di luar Nah ketika misalkan Keluar dari dunia pendidikan Dan otomatis Impiannya jadi berbeda dong Yang tadinya Mau impian A Jadi betul Tapi ketika Ketika punya kerjaan Gak bisa ke impian A dulu Dia harus ke impian B Ke impian C Dan segala macem Jadi dengan kata lain Ini maksudnya Tetap mengejar impiannya yang dulu Cita-citanya yang dulu gitu Boleh Cita-cita yang dulu Atau mungkin Cita-cita yang sekarang baru ada Tiba-tiba nongol Tiba-tiba nongol Siapa lagi di kantor A Tiba-tiba Eh aku pengen Iya deh Kayaknya pengennya jadi ini B Atau pengen jadi ini Iya Atau nggak aku mau jadi CEO Oh deh Gak apa-apa It's okay Sebagai trigger itu Sebagai trigger untuk mengejar impian Betul sekali Lanjut lagi Oke Sempurnakan motivasi dalam diri Bener Ini maksudnya kayak upgrade diri Upgrade diri punya motivasi Punya acuan Bunda Misalkan tadinya kamu gak bisa ngadmin misalkan gitu ya Karena prosesnya mungkin sales ya Nah mungkin kamu bisa belajar ngadmin nih Jadi sempurnakan motivasi dalam diri di upgrade gitu dirinya Belajar gitu Bener Dengan khusus kah Atau tanya-tanya orang yang berpotensi kah Bener Yang lebih pinter di bidangnya gitu Tapi ya balik lagi sih Kalau misalkan motivasi diri itu ya yang penting punya acuan aja gitu Misalkan Oh dalam selama 5 tahun nih Ucil pengen deh jadi CEO Nah itu sebagai acuan dan motivasi Untuk diri ucil sendiri Supaya bisa sampai ke sana Gitu Dan yang paling penting adalah Jangan membandingkan proses kamu sama proses orang lain Karena itu gak baik Setiap orang punya prosesnya masing-masing Beda-beda ya Nikmatilah proses sendiri-sendiri Betul sekali Oke Iya ada pak Su yang kini baru join Tapi tidak join audio Tidak bisa dengar kita Oh betul sekali Betul Lanjut lagi kalau gitu ya Kita lanjut aja lagi Gimana caranya kita keluar dari zona nyaman atau unlock potensial kita Ciptakan kebiasaan baik Bener karena dari kebiasaan yang baik akan timbul Akan menjadi kebiasaan baik Betul ya Memang tidak salah juga ya Kebiasaan yang baik akan menciptakan Kebiasaan baik juga Suasana yang aman Enggak enggak maksudnya gini Itu kamu harus lakukan rutin Bener Jangan misalkan hari ini kita Melakukan hal baik terus gitu Terus besok-besok agama semalesan Itu jangan juga Itu harus rutin Agar menjadi kebiasaan Gitu Sudah Pasti anda enggak tahu kan sebenarnya Mau ngomong apa lagi kan Jadi kalau misalkan berbicara tentang kebiasaan baik Yang tadi Ucil bilang Kebiasaan baik akan menciptakan Menciptakan gaya hidup yang baik Ketika misalkan kita sering bersedekah Kita sering berbuat baik terhadap sesama Itu akan menciptakan kultur yang baik juga untuk diri kita sendiri Karena berbuat baik ke semua orang itu akan nantinya akan berbalik lagi kepada diri kita Bener hukum tabur tuai apa yang kamu tabur akan kamu tuai Oke lanjut lagi ya Betul Gantian dong kamu Oke ya karena kamu batuk tadi ya Nah yang berapa tadi yang kelima ya Yang keempat Yang keempat Yang keempat Itu adalah memaksimalkan potensi diri dengan fokus perawatan terhadap diri sendiri Self love Self love mungkin bisa maksudnya memaksimalkan potensi diri dengan fokus perawatan diri sendiri Misalkan Kita mau Gaya mungkin ya Pasti kamu bingung kan kamu mau ngomong kemana kan Perawatan diri itu lebih memerhatikan Apa sih yang dibutuhkan dengan diri sendiri Misalkan Tidur yang cukup Tidur yang cukup Tidur yang cukup Istirahat Itu akan menjadi perawatan diri kamu Dan itu juga kebiasaan yang baik Ya Nah seperti itu ya Buat sobat-sobat badak nih yang kurang tidur Ya bermeditasi juga bisa Meditasi Lebih netral pikirannya Iya Jadi gak dikit-dikit bawaannya mau marah Stress Dikit-dikit stress Dikit-dikit pengen emosi aja gitu Makan makanan yang baik Benar Misalkan sebelumnya kamu makanannya sembarangan nih Nah Nah dengan fokus perawatan diri kamu jadi fokus Aku cuma mau makan 2 buahan aja Benar Dan itu Maksudnya ya balance lah antara Balance Jadi tadi yang kita omongin perawatan diri itu juga membantu kita untuk berpikir jernih ya Ya Nah dari berpikir jernih itu kita bisa yang namanya berpikir tentang impian Berpikir tentang potensi diri dan berani untuk mengambil keputusan ketika pemikiran kita sudah jernih Kayak gitu Oke Nextnya lagi yang kelima Yang kelima Benar Yang kelima sekarang selalu menjadi seseorang yang open minded Nah itu yang paling penting nih sekarang Kenapa? Karena banyak banget orang-orang di luar sana yang masih belum open minded Apalagi orang-orang zaman dulu nih terutama ya Benar Banyak orang tua kita itu orangnya kurang open minded Iya benar Karena sebenarnya setuju gak setuju Kalau setuju iya benar mungkin Kebanyakan sih mostly Mostly yes Karena itu adalah kebiasaan dari turun-temurun ya Maksudnya pengetahuan yang diturun-temurunkan dari orang tuanya punya orang tuanya punya orang tuanya lagi Ya jadi dia cuma tahu yang benar itu aja Sedangkan dunia sekarang itu akan bergerak lebih cepat Dimana dunia bergerak lebih cepat ya kita juga harus Harus berubah juga Menikuti Nah salah satu caranya adalah dengan open minded Iya Ketika kita open minded berarti kita akan terbuka terhadap saran dan kritik dari seseorang Kita bisa menerima Kita bisa mengolah kritikan tersebut menjadi motivasi dalam diri kita Ini kenapa nih? Ada chat serius Bapak Ngope boleh dinaikin chatnya dikit? Bapak Ngope Boleh di tolong naikin chatnya dikit? Gak kelihatan ini Jadi terlalu kecil ya mohon maaf ya Mohon maaf sekali Ucil aku makin Ini salah lagi kan kita Salah ini memang kita buka ya Aduh Harusnya gak dibuka ya Harusnya memang gak usah dibuka aja Karena memang dia doang ya Aduh kocak juga nih memang ya Ini adalah Jadi Nah terus abis itu yang selanjutnya itu adalah Kita berusaha untuk mengambil resiko Tapi 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 nih ya Ya Kayaknya Kita tuh sebenarnya kurang orang Kita sebenarnya kurang orang tau? Kita sebenarnya kurang orang banget Kenapa aku tungguin Ini gimmick yang saya cipakan Iya Jadi tuh kita bersama dengan kakak kita juga Iya makanya aku tuh pengen tadi Ini dia udah nungguin aja ngeliatin ini Apa? Coba Aku bingung dia mau masuk kesini atau kesini Makanya aku tunggu ini maunya kemana Eh gak susah ya Kanan boleh Saya terlalu ke kiri Bisa gak diangkatin Tolong Oh Aduh Sudah Ini memang lo ya Hai semuanya Hai Oh iya Enggak semuanya cuma satu doang memang Sudah-sudah hujanai ya Suaranya kecil Oh iya Ini gimana kalau sekarang Maknya Cinta banget-cinta Lanjut Emang harus aku pegang Karena tadi kakak Gita belum kita tanya-tanya Kita tanya-tanya Tiba-tiba kan baru juga datang Ini tengah-tengah kan masih aus nih Oh masih aus Ini lagi bahas apa lagi? Kita lagi bahas tentang potensial diri Jangan limit dirimu Yuk eksplorasi Limit ya kayak kartu kredit ya Kalau misalkan dulu nih Kakak Gita nih Dulu dari dulu cita-citanya sampai sekarang beda-beda apa sama? Beda-beda? Apa aja coba? Banyak pas kecil Pas kecil aku pengen jadi dokter Pernah pengen jadi guru Pengen jadi penulis Sekarang kita cita-citanya pengen jadi pengusaha kosan Pengusaha kosan Tapi nih Dulu kakak Gita ketika berpendidikan atau menganyam pendidikan Sama sekarang kerjaannya berbeda nggak sama dunia pendidikan? Sama Tadinya beda Tadinya beda Tadinya beda Tidak coba bedanya itu kemana? Waktu Waktu Misalkan berpendidikannya gimana? Ini serius apa bercanda? Ini serius Serius Dulu nanti kita bawa bercanda Tapi bercandanya di 20.59 Asia Biar nanti kita langsung postingan langsung bercanda Saya tertarik banget sama dunia broadcasting Waktu itu Tertai sama dunia broadcasting Sempet ngeliat kayak presenter-presenter Sempet dateng gak pameran-pameran kayak gitu kan ya Terus kayak ngeliatnya tuh seru banget jadi orang dibalik layar Tidak bisa gak kakak ucil? Nanti kum ciri tiga nih Ya bener kan Saya ngerti Gatuh pengen ngepang rambut dia Ya kan? Ya boleh lanjut dulu Ya 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 oke Nah tapi setelah lulus-lulus dari SMK itu kita kan langsung kerja Sempet pernah jadi BA Ren ambasador Bukan Beauty advisor kayak SPG tapi di Mekang Beauty advisor Iya itu Oke Terus tapi itu gak lama bentar doang kayak cuma berapa bulan doang gitu Terus abis itu lanjut langsung masuk sebenernya langsung ke kantoran sih Tapi lebih ke customer service jadi kayak bye-bye dibalik laptop aja gitu kan ya kan Admin juga pernah ya Iya admin Kita sempat jadi admin Sempet jadi copywriting Sempet jadi sosial media spesialis Pokoknya kayak gitu-gitu ya Terus tiba-tiba kan kerjaan itu kayak agak serius gitu kan Terus mungkin dari Bapak HRDA disini melihat saya itu sangat-sangat bawel Ngomong Lu kan pernah waktu itu sampai di hukum gara-gara saking sering ngobrol Dipisahin dulu kayak sama temen kayak anak sekolah Tapi lucu itu ceritanya lucu Jadi kita boleh ketul pas jam istirahat doang Eh yaudah tiba-tiba ditarik jadi host Sebenernya kalo misalkan soal MC-MC gitu dari dulu tuh udah beberapa kali sering gitu loh Karena emang suka sama dunia broadcasting kan Tapi baru setahun kebelakang ini bener-bener menekuni di divisi ini gitu Jadi ya udah sejalan sama pendidikan sih gitu Sama multimedianya Iya seru 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 Masih agak terkait ya Masih agak terkait ya Masih agak terkait Masih agak menceng banget Tapi itu adalah salah satu bentuk eksplorasi diri ya Dari kakak kita sendiri gitu Bener Benfit aku makin cinta ucil Boleh gak usah dibaca ya Eh tau gak kakak ucil Aku mau ngomong kemaren sih Bunda Mikta ya Dia itu kan kemaren tuh main ngobrol-ngobrol sama aku kan Di? Di sini Di podcast? Iya terus katanya dia tuh pengen banget ketemu sama kamu Dia tuh bakal sampe nanya tau gak gini Berapa sih gaji ucil disitu sini aku aja yang bayar Astaga Aku ngerti deh Ya begitu Ada bang jai dia berani gak sih kayak gitu Ini aku ngerti dengan bang jai disitu Astaga Ya ampun Bunda Mikta Katanya udah disiapin kandang burung Iya katanya nih ya Ucil mau dilelang Mau dilelang Lelangnya lebih murah dari harga tiket show Terus abis itu kalo menang Dijadikan apa? Jadi begini doang nih burung nih Maksudnya begitu doang di rumah Iya gak apa-apa jadi peliharaan tante-tante Astaga 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 dong Nanti dimasakin dia luar Dia lebih muda dari aku loh Dia lebih ke kakak ya Naka nih Peliharaan lu kakak-kak yaudah Das Bunda Mikta Ucilnya udah tau nih Udah kita sampaikan ke kakak Ucil Soalnya deal ya Ucil besok Engga Engga Bunda Mikta Ambil 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 Kalo kata Bunda Mikta nanti ditungguin Tukang es kelapa Dan jasa kata-kata tukang es kelapa satu kali ya Di Jakarta Timur Parah banget emang Bunda Mikta Hulini ya Tadi kamu kalo misalkan join dari awal Wah kacau banget ini Bunda Mikta Hulini ya dia emang ceretukan gedernya itu loh kayak gledek kayak gledek banget bikin kita kaget ya gimana kalo dia kita panggil Mak Gledek aja ah Mak Gledek dia kan suka panggilan buat kita suka spontan-spontan gitu dia apa-apa buat ujian tersayang oh sayang, oh jadi mau ini panggilnya sayang enggak, aduh udah minta awal nanti dimarahin Bang Jai enggak Bang Jai udah ACC katanya enggak, harus kirim proposal dulu ke Bang Jai ya banyak revisinya kalau ikhlas yang mau ujian, udah ikhlas apa? udah ikhlas kalau mau ujian enggak, enggak bisa kita lanjut lagi ya, kita masalah eksplorasi ya bener ya makanya ujian eksplorasi untuk di Dekata Timur kan nggak gitu, konsepnya bukan begitu sebenarnya kita eksplorasi itu terkait dengan cita-cita eksplorasi diri oke tapi kita lanjut dulu lanjut ya cara ampuh untuk melakukan eksplorasi diri ya itu tadi kita udah sebutkan lima ya dan sekarang kalau ada anuannya iya enggak ada karena dibawa pulang berusaha untuk mengambil resiko jadi kalian ini enggak usah takut misalkan enggak usah takut misalkan nanti kira-kira ini enggak ya nanti resikonya gimana ya atau takut enggak diterima misalkan kamu mau milik luwangan pekerjaan yang baru gitu tepatan luwangan pekerjaan yang baru terus kamu takut kamu enggak usah baca ya komen ya ntar dulu ya aku enggak baca aku mau nanya nih sama bener kita kesini udah udah selesai aku mau nanya sama bener kita kalau misalkan ya namanya ketakutan tuh setiap manusia tuh pasti ada dan itu tuh wajar gitu kan cara-cara setiap orang kan berbeda ya beda rasa takutnya sendiri kalau misalkan dalam hal tersebut bener kita tuh nangannya tuh kayak gimana sih kayak belajar berpikir positif aja terus oke apapun itu gitu berpikir positif terus jadi nah itu dia cara aku untuk menutupi hal ketakutan aku karena aku tuh bener-bener pernah yang kayak gitu tuh bener-bener sampe gelisah tuh gelisah berhari-hari karena kayak ini yang gue pilih tuh bener gak sih sampe yang pernah sampe nangis-nangis gitu tuh pernah karena saking takutnya kayak cemas aja ini yang kayak yang jalan yang kupilih itu bener atau enggak terus kayak takut nanti kedepannya bakal kayak gimana-gimana cemas nah itu adalah penghalang kamu untuk bereksplorisasi dengan rasa ketakutan itu dipendam aja gitu jadi agar kamu ini kenapa dia begini kayak ada musik lho jadi dia begini aja tuh ada yang ngajak kalau cara aku mendapatkan jangan rasa bunsi ntar dulu ini dulu kita bahas kenapa jadi ikut komen udah minta nanti ya calling-calling me oh bisa ya kamu mengucikari juga ya mau gak mau coba sama yang udah punya anak ya kan ya mau nyobain gak kamu mau coba ngobain gitu sekali-sekali kakak ucil negonya sama aku aja nego bisa konsultasi sama kita juga bisa bisa juga pakai shop hai hai nggak bisa boleh ya bunda mau bantuin aku enggak biar kita mau ucil nanti aku kasih asinan Kamboja asinan Kamboja asinan Kamboja asinan Vietnam mau deh kocak kocak nanti ucilnya gitu masukin ke shop ya nggak dong kalau di check out susah dong nanti dikirim pakai jente aku paling percaya lanjut ini resiko ya jadi kalau misalnya kita berbicara soal resiko ya sebenarnya enggak apa-apa kalau ucil sendiri menangani kan enggak dimana ucil iya enggak apa-apa jadi kita harus ngebelokin ya iya iya lanjutin nah jadi kalau misalnya menurut ucil gimana caranya untuk mengambil resiko dan menghadapi resiko tersebut ya nothing tulus aja seenggaknya ketika kita gagal kita pernah belajar jadi ketika proses pembelajaran itu ya digunakan untuk pengalaman kita ke depannya supaya nanti ketika kita terjun lagi ke sana kita nggak mengulangi hal yang sama kalau menurut ucil itu kayak gitu bisa diistilahkan juga keluar zona nyaman ya Cila iya walaupun kita keluar dari zona nyaman dan kita gagal ini resiko kan biasanya kita pikirnya selalu negatif ya ah takut gagal atau atas segala macam ya seenggaknya jadikan pelajaran jadikan pembelajaran ketika kita keluar tapi kita gagal yaudah kita coba lagi karena nothing tulus seenggaknya ada hal positif yang bisa kamu ambil yaitu adalah pembelajaran karena pembelajaran itu adalah salah satu ilmu yang paling penting betul sekali latihan dan perbaiki diri terus menerus nah soalnya ya kalau misalkan kita tuh ya kayak kadang-kadang karena memang sekarang pekerjaan tuh sebagai MC sebagai host gitu kan kadang kan suka ada jogtu dari luar gitu ya tapi kadang itu takut jangan bikin aku ke distrik gitu loh oke kita lanjut tapi kayak kerasanya tuh kayak takut jadi kayak ditolak ngerti gak sih kayak padahal orang tuh sama bilang kan udah biasa gitu tapi kayak kan ada suasana baru kita harus menghadapi audience yang baru juga kadang-kadang kita tuh terlalu takut gitu loh buat menghadapi apa sih namanya masa-masa kayak gitu itu deg-degan itu ada banget gitu jadi nah itu adalah salah satu penghalang tuh salah satu penghalang makanya itu lagi mencoba untuk di wah Sarah pergi-pergi gitu oke apa nih eh apa nih coba oke bisa-bisanya ini pasti copy paste oke kita bacain kita bacain jangan pernah kita bacain ya nggak mungkin ini lagi nanya partisipennya partisipen nah ya aku yang yang paragraf pertama ya oke oke baik pertama bunda baik pertama aku nanti baik kedua indah wajahmu menghiasi hari senyumanismu melulukan hati hari demi hari terasa sepi bila taumu tak mengiringi tetaplah menjadi penenang hati karena bagiku kau begitu berarti kumohon jangan pernah jangan pernah berniat untuk pergi ataupun rasa untuk membenci karena ku ingin kau tetap disini menemani menjaga hati yang telah kukunci memang ya aduh ini pasti copy paste pasti dia googling pasti dia googling sebenernya kau cintau gak ini tau dia tuh kelepok-lepok sebenernya dia tuh mentor tau gak tau gak sih eh tau gak sih bunda mista kalau disela-sela lagi break nih ya kita ya lucu suka nanyain bunda mista beneran gak sih ini memang ya aku punya 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 kejakti emang penjahat itu gak cuma dibuat loh ya penjahat dalam dunia kita juga ada loh ya ini jahat dong ini jahat ini namanya mencela ini gak mencela fitnah lebih kejam daripada fitness bener kan bener kan tapi kan kamu udah sering fitness gak apa-apa kalau di fitnah kan tapi kan gak boleh dong di fitnah dong ini namanya pengfitnahan kita lanjut ada bunda mista ada bunda mista pegang insetrum mau pegang insetrum kesel banget pegang insetrum mau pegang insetrum aduh bunda mistahul ini loh ya emang ada-ada aja ya celetukannya ya kita boleh next dulu nih Pak ya ini belum dong ya ini tadi udah tadi udah yang ini ini astaga yang tadi itu yang ini iya terus kamu bilang yang ini iya udah lanjut ini kan lakukan perbaikan di berbagai bidang saya angkat nih ya kesel banget nih saya nih saya ngomong aja ngomongin lanjutin nah jadi nih ya kalau misalnya kita berbicara soal perbaikan di berbagai bidang yang tadi balik lagi ketika kita belajar di luar zona nyaman berarti kita sedang memperbaiki diri kita sendiri kalau misalkan nanti ada salah ketika kita mencoba satu hal yang baru jangan sampai hal yang udah salah kita ulangin lagi itu namanya kita memperbaiki diri kita iya jangan hanya berfokus pada perbaikan satu bidang aja ya kamu harus berkonsisten untuk meningkatkan diri dalam segala hal bener oke lanjut lagi berarti ya oke ya melihat jauh ke masa depan ya jadi kalau misalnya kita melihat jauh ke masa depan mirip kayak cita-cita gak sih ini iya sih lebih ke passion gak sih iya nah kalau misalnya kita melihat jauh ke depan ya berarti kita harus lihat nih apakah di bidang yang kita gali sekarang apakah bidang yang kita sedang belajar nih memiliki masa depan yang oke nih ke depannya kalau misalkan saya tekuni kalau misalkan saya dalami itu oke gak begitu kira-kira aktif gak novels depan yang kamu rasakan terus dievaluasi juga boleh kakak yang gitu oh iya silahkan boleh kak oh itu cicit iya boleh ngerusin dituling iya 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 saya memang enggak tahu juga itu mau balas apa sebenarnya ya bilang kasih doang amin terima kasih amin jangan lupa pakai Masya Allah ya suaranya adem banget ya bagaikan kalau bagaikan kalau kita bernang nggak kalau yang itu kita nggak setuju pun mohon maaf banget ya karena nggak kelar-kelar aku nggak paham tenggelam dong iya kalau nggak kelar-kelar tangannya keriput tuh biasanya tuh ya tapi malah buat dia terakhir kita nggak setuju ya pendaminta itu pula melihat ucil di belakang lain seperti apa dia tuh suaranya sangat menggelegar bikin Gita tuh sedikit kepala kadangnya Bunda ya ya kadang bisik ya memang ya kadang memang bisik ya udah kita balik back to talk ke mana dia melihat ucil manis tuh dari mana sih kakak Mas bener ya mananya manis mana enggak ada makanya ini tuh cuman belaka aja kamu enggak tahu kan dia tuh aslinya bikinnya maju tahu ada yang umpun di sebelah kanan Aduh ini kita boleh lanjut dulu ya Pak ya bapak kamu lanjut saya lanjut ya tadi kan itu memiliki sikap belum memiliki sikap bertanggung jawab pada diri sendiri ya jadi kalau misalkan kita itu harus memiliki sikap gigi dan konsisten dalam perbaikan diri serta bertanggung jawab atas kemajuan tersebut ya jadi kita juga senantiasan ya melakukan evaluasi tentang apa yang diperlukan untuk memperbaiki diri dan kalian belajar hal yang selama ini tidak diketahui iya hai hai Kak Sutini Kusuma selamat malam selamat datang di klub sobat badan beneran balik lagi ini kita sedang membicarakan tentang eksplorasi diri nih gitu ya Bunda Sutini Kusuma ya kenapa kita ya anda lagi ngomong saya dengerin benar minta kenapa sih bikin distrik terus ya memang ya oke lanjut lagi ke nomor berapa sekarang jangan pernah merasa pintar benar tapi kita harus belajar setiap saat ya benar karena pembelajaran yang kita dapat tuh bukan cuma dari bangku sekolah aja gitu kan ketika kita di luar sana kita ngobrol dengan orang kita bisa memiliki namanya Mupa Tahun Baru jangan pernah merasa pintar lebih dari orang lain ya kadang-kadang kita tuh apa yang kita anggap bener tuh bisa aja itu salah sebenarnya jangan pernah merasa memaksakan kehendak jangan pernah yang namanya merasa paling bisa merasa paling bener itu tuh nggak baik gitu ya jadi kita berapa pun umur kita makin dewasa kita tuh harus tetep yang namanya cari pembelajaran dari yang lain gitu kan ya jangan pernah merasa puas apa atas apa yang sudah kita lakukan sih jangan pernah belajar benar karena belajar gak mengenal umum belajar mengajar dan juga diajar kayaknya saya denger kayak pernah denger itu dimana ya tapi memang itu itu beneran maksudnya kata-kata itu memang harus harus kita lakukan tapi saya kayaknya agak deja vu gitu loh belajar itu tidak mandang umur belajar itu tidak mandang umur benar sampai kapan benar sampai kapan benar terus terus mau sampai nanti udah beruban pun kita juga tetep harus belajar seumur hidup karena investasi paling besar itu adalah dari otak kita juga selain tubuh itu juga otak kita juga itu salah satu ya kalau kita otak kita gak diasa kita akan nge-freeze nanti nge-freeze terus ya gak cair ya nge-freeze terus ya nge-freeze nge-freeze aku pernah merasa pintar oh ini yang tadi ya udah belajar-belajar mendapatkan kucing emang koca pasti mudah aku bisa aku bisa aku bisa nusuk nusuk kucing kenapa ya ini kenapa saya jadi manekin gitu ya ini ini lanjut ya ayo sekarang ucil setuju investasi untuk memaksimalkan potensi diri Jadi gimana caranya kita untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita Itu yang pertama itu adalah ikut beberapa pelatihan ya Pelatihan-pelatihan terkait dengan yang kita sudah keluarin dari zona nyaman itu Jadi misalkan kita di bidang FNB ini kita keluar ke daerah finance Nah kita ambil training-training yang terkait dengan finance Betul, benar-benar, dalam berbagai bidang ya pastinya akan Ini yang mengambil kursus Benar ya kayak kita tuh aneh banget ya Jadi kita tuh pernah jadi sosial media kan pernah jadi copywriting tuh masih agak nyangkut gitu kan Tiba-tiba jadi mega marketplace, jauh gitu kan Tapi ya gak apa-apa walaupun kita sebelumnya belum pernah gitu kan Tapi kita tuh masih ada kemauan untuk belajar gitu kan Yang namanya kita belajar gitu kan itu yang kita usaha tidak akan yang namanya mengkhianati hasil gitu kan Kok tiba-tiba ke dana Saya mau lihat, saya mau lihat jadwal Pak tadi Jadwal Pak tadi Jadwal apa? Ini sih ada Tadi sih ada Tapi kayak disini sih ada babang OP sih Iya bener juga Disini juga ada mini Cepang bonusnya Terus ini aja Iya bener ya Ya udah coba ceritain Bunda Vita dulu Mungkin Bunda Vita juga pernah mengeksplorasi diri gitu kan Bekerja tadi di bidang akar Iya itu dia Iya Aku tuh dari dulu tuh Aku tuh dari dulu tuh gak pernah Misalkan ada tawaran pekerjaan ini aku tolong gitu Enggak Aku selalu ambil gitu Aku mau Bahkan sempet juga di kantorku dulu itu ada lowongan-lowongan Misalkan ada pembelajaran-pelajaran kelas-kelas pembelajaran ini Ada ada Ini nih kamu mau ambil enggak di tawaran ini Aku ambil terus gitu Karena apa itu untuk menggali potensi aku Kalau Bunda dulu Gita tuh kena sama Bunda Vita tuh dari awal masuk sini Dulu tuh Bunda Vita tuh bukan seorang host yang depan kamera kayak gini Dulu tuh awal masuk itu Bunda tuh pernah jadi apa ya Aku awalnya disini tuh sales marketing Iya sales marketing Dulu tuh kerjanya masih bareng sama Gita ya kan ya Jadi kadang-kadang Kita bareng-bareng ya Bener ya Bunda Jadi kita tuh awal tuh dulu apa sih namanya kerja bareng Bahkan ya kita Bener-bener Aku bantuin admin juga pernah Sampai kita pernah packing bareng Bunda Aku bantuin peker juga pernah Iya amin seru banget Teru ya kita dulu ya Karena ya tidak ada pekerjaannya kecil sih menurut Gita ya Semuanya tuh pasti kan ada tempat masing-masing Ada berbagai macam hal yang bisa diambil juga positifnya gitu Kakak Ujir silahkan kasihan banget dia Oh iya silahkan Waduh ya saya udah diajak ngomong ya Iya Jadi tadi disini juga ada Pak Yusuf tapi Pak Yusuf gak join audio ya Jadi kita Bunda Miftaul aja memang ya Baru hilang satu menit langsung tanyain Ujir kemana kok hilang Aduh Aduh astaga amin amin Lalu siapa yang Kaucil cerita kalau itu dulu pernah jadi apa sampai akhirnya jadi host disini Sebenernya tadi dia udah cerita sebenernya Tapi siapa Pak bilang lagi ya biar waktunya pas gitu ya Bener banget ya Kita hape jam 10 ya Iya dong 18 menit ya Kaucil ya Iya boleh ya Tapi kayaknya kalau sebelum Dimasukin aja Iya bener jadi kita ngada-ngada aja ya kan Iya betul Bener banget Emang kejahatan ini harus dikompromikan Di depan kamera Di depan Mike Aduh Jadi kalau misalkan dulu tuh Kak Ucil Eh Kak Ucil Ucil tuh dulu Kerja dari SMP Terus dulu tuh pertama kali kerja itu jadi guru matematika bimbel anak SD Terus abis itu lanjut lagi Jadi freelancer, fotografer, master of ceremony, videographer, editor, sinematografi itu semuanya ada di bidang itu lah ya Karena masuk event organizer dan wedding organizer waktu itu Terus abis itu yang nextnya ketika udah kelar sekolah Ucil tuh kuliah kerja lagi Marketing di salah satu dunia perkuliahan Karena waktu itu libur kuliah Bisa gak? Apa? Kenapa? Biar kamu nangis airi Iya oke kita lanjut ya Jadi di dunia perkuliahan Ucil itu bekerja sebagai marketing di dunia perkuliahan Setelah itu nextnya Ucil jadi barista 2 tahun Abis itu setelah itu Lanjutin Lanjutin Yang kelima itu jadi barista Barista itu jadi 2 tahun Terus abis itu setelah kerja jadi barista Aku tuh pernah intensif Nah ini makin imut ngomongnya Ucil Jadi sebenarnya Nah jadi sebenarnya itu ya sobat-sobat badak ya Jadi Makin imut banget ngomongin Ucil Masin imut Cimut banget ngomongin Ucil Salah banget Salah banget Aduh Bisa gak? Yang lucu aja gitu ya Kita Mau nangis Udah penonton cuma satu Godain doang lagi Godain doang Nah kita tuh aduh ya Gak tau deh ini mau dibawa kemana ya Aduh Tadi kan 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 Accountant juga Tapi Tadi dari SMA Tadi kamu Udah ulang lagi Udah ulang lagi dong saya Udah SMP dia kerja Oh iya SMP dari SMP Berarti udah SMP Saya ulang lagi Iya dari SMP Jadi saya ulang lagi nih ya Sobat-sobat badak nih ya Sambil nge-rap Sambil nge-rap Nggak dong Jadi pokoknya intinya gitu Oh berarti dalam mencampur berbagai macam bidang ya Bahkan di luar Maksudnya kalau di dunia perkuliahan kan Ucil tuh Ngambil bidang accounting Akuntansi gitu ya Kenapa nggak dipenjaga Ambil Kesel banget ya Memang bener kesel banget loh ya Sampai pusing kalau mau jawab apa ya Cita-cita jadi binaragawan Nggak ada Nggak ada Dia mau jadi Piti Nah pengen sih sebenarnya Tapi nanti ya Kita lihat dulu Siapa tau Piti tuh apa video TikTok Bukan Piti tuh Pita Boleh nggak jalan bercanda mulu ya Ini tuh Bunda Mipsal tuh nggak denger Piti tuh tadi apa Tiba-tiba Piti tuh happy Apa Apa Ya Piti tuh Piti Udah keburu ketawa dulu ya Tolong banget ya Kita tuh nggak tau loh sebenernya kita ngapain disini Cape banget ya Ini pusing banget loh Haduh Kayaknya kamu harusnya di tengah deh Kalian berdua tuh lahan kencing ya bentar lagi ya Cape banget Kayaknya bisa busuk aku kalau live podcast gitu sama Ucil aku pakai plan purse deh Bisa ngumpul ya Nggak gitu tuh udah mempersiapkan paracetamu Nggak kamu potnya sama Ucil Aduh pusing banget ya Kita lanjutin dulu Tadi kita ngomong apa Bukan tadi tangannya dilihat gentle banget Tangan tuh gentle tuh gimana nih Tangan tuh gentle gimana Bunda Mirta Jangan yang nggak gentle gimana Tangan gentle gimana Tangan yang gentle gimana Tangan yang gentle gimana Tidak gitu tangannya diangkat dua Kayak spek tuh ototnya kelihatannya gede Tuh astaga ya Tadi tangannya diangkat dua gitu loh bun Tadi ada tangannya diangkat dua gitu Kayak ototnya gede Tadi nggak ngeliat sih aku kasih Tadi dua-duanya Bunda ya saya bimdut aja ini Ini sempit aja Bongan Bun Benar Ini bukan gede Ini busa ini Ini busa bener Busa banget ya Jadi saya masukin busa yang begini Ini kali masuk kalau di PN itu melempes Iya melempem Ini kena minyak goreng Banyak nih Lebar Kayak kerupuk Bisa nggak jangan bercanda aja gitu ya Kita nggak tahu ini mau dibawa kemana loh Mau dibawa kemana Podcast kita ini Eh lanjut lagi Tadi kita ngomong Sampai dari yang pasir itu loh Itu udah diulang tiga kali bentar lagi Enggak enggak Yang mana tadi kita sampai mana Itu Piti 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 apa Oh Piti Iya itu tadi kasih katanya kan Piti sebusi Ketawa udah ketawa dulu ya Aduh belum ngomong Piti Piti aka itu video tiktok Bukan Pak Kunci mau jadi tiktoker guys Bukan Piti itu personal trainer Di tempat-tempat Cik Jadi kerjaannya megang setrung Lucu memangnya Aduh busing banget ya Kita tuh bener-bener busing banget ya Oh kirain-kirain yang itu Yang bantuin apa sih namanya Ngajarin dance idol-idol gitu Bukan dong Itu kan koreografer namanya Trainer juga sama Trainer Iya Selana juga ada yang trainer Training Training Oke oke Training itu bukannya percobaan masa kerja ya Iya bener lah juga Gak bisa dibelakin Emang training Tapi itu gak bisa Iya emang itu Iya emang itu Oke Iya kan kita kalau didikin salah kan enggak Bener Pokoknya klub sobat badak yang asli Yang ada badaknya Gitu Kalau gak ada ucilnya Yang asli yang ada ucilnya Enggak dong Bukan gitu dong Coba kita Kita ngomong apa sih sebenarnya hari ini Nganjutin lagi Itu tujuh evakuasi Untuk Gini di sekolah lagi Enggak itu Yang tadi Yang dunia pendidikan tuh beda banget Sama misalkan apa yang ucil jalanin sekarang Oh iya Memang-emang dulu kalau ucil Sekolahnya ngapain Sekolahnya waktu itu sampai gerbang aja sih Betulannya Enggak dong Aku ada info yang terbaru nih ya Jadi ada tiga hal nih yang bisa menjadi penyebab Kamu merasa stuck Nih Satu adalah Terlalu lama hidup di masa lalu Jadi masa lalu udah lupain aja Gitu loh Sudah Lupakan segala ceri Saya udah mencoba serius padahal Saya jadi badut aja Gini-gini ya Awas kena muka saya Ucil Sampai pusing loh saya ya Jadi terlalu lama hidup di masa lalu ya Jangan terjebak di nostalgia Bener banget Karena masa lalu itu ya bikin kita yang gak bisa jalan Gitu-gitu aja Gagal move on Kita boleh belajar dari sesuatu hal yang ada di masa lalu Tapi bukan berarti kita harus stuck disitu-situ aja Kalau misalkan kita di HPnya kayak kita gak bakal melangkah maju Bener Nah Kalau gitu nih Kita lagi serius Oke lanjut lagi Terus menghawet Sesuatu Sudah takut duluan Sudah takut duluan Sudah takut duluan gitu Ah nanti aku takut ah mencoba hal baru aku takut nanti gak Itu aku Hasilnya Oh gitu Tadi kamu bilang itu kan Itu gak baik Bener Kaget aku Aku tuh pernah ya sampai dikasih tau gitu sama orang Maksudnya pernah kayak ngedengar dari salah satu bapak manager kita juga Dikasih tau Karena aku tuh selalu sering cemas sama apa yang belum tentu terjadi Dan dia bilang 83% dari kecemasan lo itu tuh gak bakal terjadi Tidak akan terjadi Padahal tuh belum tentu terjadi Itu tuh belum tentu terjadi Iya bener Oke lanjut lagi Tak melakukan Bukan itu Bukan Tidak melakukan perubahan apapun Jadi misalkan Kamu udah mau ini, mau ini, mau ini Harus Tapi gak direalisasikan Tidak dikerjakan Cuma Hasil harus Angan-angan belakang saja Jadi berani untuk melangkah Berani untuk melakukan perubahan Dan juga Yaudah Kalau udah ada resikonya Enakin tulus Namanya juga belajar Jadikan belajaran Kalau ada yang salah Yaudah Biarin aja Karena memang kita baru pertama kali melangkah Gitu Oh bagus Emang enak ya Kesimpulannya apa nih Tiba-tiba langsung kesimpulan aja ya Dan tadi 70 menit Kita udah ngomong Ini daftar Pusatanya belum dibikin Iya bentar dulu ya Banyak Banyak loh Yang join siapa aja sih Iya Memang Nah Bunda Mirtahul mau duluan Yaudah iya gak apa-apa Hati-hati ya Dadah Bunda Mirtahul Hata pengantarannya belum bikin Jawa-jawa kesimpulan Emang Ini Pak Agus tiba-tiba udah minta kesimpulan aja Kesimpulan aja ya Jadi kesimpulannya gini Pak Agus ya Piti itu Singkatan dari Piti itu Singkatan dari Berbic Aduh 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 Jadi gini itu Singkatan Pegang Ini nih lah Ini nih yang baru ketawa dulu Emang lucu juga ini ya Bunda Vita ini ya Dan ini adalah Ucil sudah bekerja dari SMP Ucil sudah bekerja dari SMP Ini pun selainan tadi Kita ulang semua ya Lah saya ditinggal Bapak Agus yang gak kesini dari tadi Harus saya nungguin dari tadi Kita sama Bener Vita pernah jadi Peking Pernah jadi peker Jadi itu kesimpulannya Ya Pak Agus ya Pernah bantuin Pernah bantuin Jadi untuk Pak Agus nih ya Kesimpulannya pada hari ini adalah Jangan takut untuk melangkah Keluar dari zona nyaman Karena Bener Karena walaupun semuanya beresiko Tapi setidaknya Resiko itu bisa dijadikan pembelajaran Kedepannya Supaya tidak salah lagi Ketika berlangkah Bener nih Bener banget ya Capek ya Aku paling pipis sih Iya kan Lagi tadi Pertama Pertama Ketawa duluan Apa sih Cerita lagi dari SMP Tinggal Tujuh menit lagi Coba cerita lagi dari SMP Sampai sekarang Tujuh menit cukup lah Jadi gini ya Pak Agus nih Kalau tadi Pak Agus belum dengerin Oh iya bagus kan Bagus ya Iya biar bisa rame yang ikutan Gimana caranya Jadi gini Pak Agus Kalau misalkan mau rame Itu harus di share Link zoomnya Atau sobatbadak.club Langsung aja share ke grup Keluarga Saudara Kasih tahu Keluarga Selara Lanjut aja Terus ulang terus aja Melawak Melawak ya Iya bener banget lagi ya Tapi comedy Kucuk Badak Iya Bener banget Club lawak Badak CLB Bener banget ya Saya kan Kucuk melawak sendirian Enggak bukan gitu Konsepnya Kalau kita mau Tenang comedy Mara saya gatel ini Bisa gak ya Pak Jangan aneh-aneh Ayo bisa lah dikit aja Enggak Enggak bukan gitu Coba Coba Ayo kita berdua Bisa gak Gak bisa Misalnya Misalnya apa Misalnya kita harus closingan sekarang Ini memang gak jelas banget ya Ini podcast Semuanya bawa kemana ya Saudara-saudara ya Lihat kan Nyanyi lagi kan Lanjut Oke Iya bener Biar bisa rame Ikutannya gimana caranya Makanya pasukan-pasukan Berontaknya Pasukan-pasukan yang rame Ke grup Manapun ya Ke grup Keluarga Teman-teman Kerabat Jangan ke Jangan ke mantan Jangan ke admin slot Jangan Semoga ke depannya Aku di whatsapp sama ini loh Sama admin-admin Yang judi-judi gitu ya Itu biasanya Kalau misalkan Teman-teman kamu Di kontak kamu Tak ada ikutan Kayak gitu Misalnya kamu juga Kena invite Jadi gambarnya itu Cewek cantik gitu Ih bohong Itu akhirnya tuh coba Kayak Kayak udah kenal Kayak kamu apa kabar Iya Siapa ya Ayo depo sekarang juga Kita juga sering banget Itu di chatting ya Semoga kedepannya Ikut podcast Di atas 100 audien Amin Semoga mereka semua Nggak tekanan batin Melihat kita ya Benar Semangat banget ya Jadi buat sobat-sobat badak nih Yang misalkan Mau share podcastnya Atau Mau share juga Keseruan-keseruan Di zoomnya Club Sobat Badak Jangan lupa Share juga Linknya SobatBadak.club Karena disana tuh Banyak banget Activation Banyak banget Acara-acara Game Show Yang nantinya Disini kita Akan lakuin Di zoom ya Dari jam 1 Eh dari jam 2 ya Dari jam 3 Dari jam 3 Benar 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 banget Baidu ini SobatBadak semuanya Udah pada ngevote Belum nih hobi Kalian masing-masing Kan banyak tuh sekarang Vote makanan Biar kayak Gita Aku juga vote makanan Aku juga vote makanan Aku suka kulineran Aku suka banget Makan Aku suka Sama kita bertiga Silahkan langsung vote makanan Hobinya Jangan lupa juga Karena besok Masih ada keseruan-keseruan lain Di zoomnya Club SobatBadak Bentar dulu Masih ada Aku besok Di room yang Besok ada apa sih Besok hari Kamis Besok masih ada aku Di podcast Nah dan juga Besok gak tau Ucil ada apa enggak ya Karena Ucil belum lihat jadwal Ada aku di podcast Apa enggak ya Aku gak tau deh Kita lihat jadwal nanti ya Iya Pokoknya pantengin aja Terus website-nya SobatBadak.club Karena disana juga ada Rundownnya loh Disana tuh ada Rundownnya Jadi setiap hari Bisa dilihat Siapa-siapa aja Yang bakal bawain Acara-acara Di zoomnya Club SobatBadak Dan jangan lupa juga Ikutin activation Di telegram Dan juga di facebook Karena disana juga Bagi-bagi Baper point Secara gratis Dan juga di instagram Pastinya ya Banyak keseruan-keseruan Pokoknya di Instagram Club SobatBadak Follow instagramnya dulu Seru dong Banyak kegiatan Disana Yang pasti banyak hadiahnya juga Follow dulu Instagramnya At Club SobatBadak Jangan lupa Bunda Vita Oficial juga Bener Tapi Kalau misalkan bikin story Jangan lupa di tag dan mention Bunda Vita Oficial ya Bener banget Sehat selalu semuanya Dan kita bertiga juga doain Buat seluruh Sobat-Sobat Badak Untuk sehat-sehat selalu Di luar sana Amin Nah apalagi sekarang Pandemi lagi ya Lagi naik lagi Covid Lagi tinggi lagi Yang belum pada baksin Yang belum pada baksin Yang belum pada baksin Yang belum pada baksin Aku akan booster di hari minggu Aku udah booster Aku udah booster Nah jadi bosan-bosan-bosan Padak juga yang belum booster Ayo booster sekarang Aku mau jadi mood booster kamu Gimana caranya Bukan begitu namanya Ya Bener-bener banget Begitu ya Jangan lupa jaga kesehatan Tetap semangat terus Menjalanin hari Karena besok juga Kita masih ada disini Untuk menghibur Sobat-Sobat Badak-Sobat Jangan lupa Tidak harus berjalan Unlock potensialnya Berani keluar dari zona nyaman Selalu berpikir positif Biar menciptakan Kebiasaan yang baik Untuk hidup yang lebih baik Dan kita bertiga juga Harus pamit undur diri Dari podcast Tidak putul Kamu kan disini Oh masih ada dukungan lagi Oh iya bener banget Paling itu tadi aku dateng Dari aku pulang belakangan Dadah Nah Belum-belum dulu Oh iya Mau gimmick gitu ya Enggak sih males Nah yaudah ya Karena waktu juga udah gak cukup Kita sudah menemani Sampai jam 9 Dan terima kasih juga Buat Sobat-Sobat Badak Yang udah stay tune Di Zoomnya Club Sobat Badak Berbakat ada Pak Nurmaini Ada 7.000 juta orang Ada Pak Yusuf Ada 7 juta partisipan Wah Dan terima kasih juga yang udah standby Dari siangnya Dari jam 2 Dari jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 udah dibuka Zoomnya Dari jam 2 sampai jam 9 Dan jangan lupa Karena besok juga masih ada Zoomnya Club Sobat Badak Di waktu yang sama Dari jam 2 sampai jam 9 malam Kalau begitu Kita bertiga harus komit undur diri Mohon maaf bila ada salah kata Wassalamualaikum Wabarakatuh Sampai jumpa Bye 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 Bye